Puro ini hanya diempon tidak seluruhnya yang membanyar adat ke-105 banyar tersebut tapi ke-105 banyar itu bahkan merasa sangat wajib kadang-kadang mereka atau beliau-beliau harus dapat tangkil ke Puro walaupun dari 105 tersebut beberapanya tidak wajib ke sini tetapi dia merasa dirinya harus dapat tangkil ke Puro itulah keunikan-keunikan salah satu yang dimiliki oleh Puro dalam Kayangan Badung karena Puro dalam Kayangan Badung ini merupakan Puro Kayangan tertua di Badung bukan hanya di Denpasar, di Badung jadi Puro dalam Kayangan Badung ini adalah merupakan perhiangan Kayangan tiga desa adat Denpasar jadi karena desa adat itu memiliki tiga perhiangan ingian punika yaitu pusah desa dalam dia yang akan fokus pada dalamnya karena kita di sini adalah merupakan perjuru dalam jadi perlu diketahui bahwa desa adat Denpasar ini memiliki anggota 105 banyar adat dari 105 banyar adat itu bukan seluruhnya merupakan pengempuan Puro dalam setidaknya dari 105 banyar itu yang merupakan pengempuan atau penyungsung itu adalah sebanyak 90 lebih atau biar yang tidak gini mungkin 95 atau 97 banyar bukan yang ke 105 tersebut apa sebab? Oleh karena setro utawi kuburan yang merupakan karang kemanisan Puro dalam bukan hanya ada di wawidangan Puro dalam ini saja tetapi juga berada di beberapa wawidangan desa adat lebih jauh jaraknya dari kuburan atau setro agung Badung ini oleh karena itu tidak semua ke 105 banyar itu ngempuan di Puro dalam setidaknya 97 banyar di Puro dalam ini tentu sebagai organisasi atau lembaga yang merupakan lembaga agama adat tentu dia memiliki suatu struktur organisasi dan di sini sangat tertib sekali bahwa Puro ini terdiri dari pengurus-pengurus yang sudah tentu ada pengelisir ada penunggu utawi ketua wakil-wakil serta seksi-seksi di samping itu kesemua warga ini terhimpun dalam satu kepengurusan baik itu pemangku-pemangku peikatan pemangku itu pun ada koordinator-koordinatornya apa tujuannya ada pengikatan pemangku agar dalam setiap pelaksanaannya di Puro dalam Kayangan Badung ini ada yang mengkoordinir secara khusus sekalipun ada ketua atau penua Puro itu adalah koordinator secara umum perlu juga saya jelaskan sedikit di sini bahwa keunikan daripada Puro dalam Kayangan Badung Puro ini hanya diempun tidak seluruhnya yang membanyar adat ke 105 banjar tersebut tapi ke 105 banjar itu bahkan merasa sangat wajib kadang-kadang mereka atau beliau-beliau harus dapat tangkil ke Puro ya walaupun dari 9 berapa 105 tersebut beberapanya tidak wajib ke sini tetapi dia merasa dirinya harus dapat tangkil ke Puro itulah keunikan-keunikan salah satu yang dimiliki oleh Puro dalam Kayangan Badung karena Puro dalam Kayangan Badung ini merupakan Puro Kayangan tertua di Badung bukan hanya di Denpasar di Badung bicara dengan pantangan untuk masuk Puro saya bicarakan secara umum pertama sekali sudah tentu orang yang Cuntako sudah tentu tidak boleh masuk Puro Cuntako itu mungkin kotor kain kalau di tingkat kesebalan mungkin yang punya kematian mungkin ya itu termasuk yang tidak boleh sewenang-wenang masuk ke Puro dalam Kayangan Badung setidaknya untuk masuk ke Puro itu kita berpakaian adat rapi setidak-tidaknya pakaian adat ringan seperti ini contoh pemangkun-pemangkun titiang pun ini pengayah-pengayah yang bakti kepada Ida Bataro awinan Ida Sweco memberi anugerah ini kesaktian ini kami boleh kesaktian ini ini hebat-hebat mengkuntian ini setidaknya beginilah pakaian adat Madyo tradisi uniknya itu ada karena dari ini sejak di Nafi Wascana ini pelawatan-pelawatan yang memang milik atau diri Ida Bataro yang bertari di dalam Kayangan Badung seperti misalnya setiap puja wali di sini beberapa pelawatan yang kesungsung yang diempun oleh beberapa banyak wajib melakukan pemuspan setelah melakukan pemuspan melakukan istilahnya mesolah jadi melalui cita yang cara Ragauniki hibur menghibur tidak bertara sehingga betul-betul persatuan dan kesatuan Ragauniki betul-betul terlihat kompak sekali ya diastun meskipun sekalipun begitu ramainya dan lain sebagai tapi keamanan kenyamanan pemedak dan perjuru pura termasuk para pengayah sami betul-betul kita bisa jamin keamanannya sehingga tertib dalam rangka pelaksanaan upakaroyadnya pada saat biodalan seperti biasanya dalam hal ini perlu titiang juga selaku perjuru pura dalam kayangan wadung titiang menghimbau bukan hanya kepada seluruh masyarakat atau pengempuan pura kita akan mulai dari pura juru bagaimana kita bisa menunjukkan sikap betul-betul selaku pengayah bakte ringgida betaro demikian juga para pemangku pengayah agar betul-betul bisa bersikap bagaimana melayani umat sedarma ketika menghadap kepada ide betaro sehingga dengan pelayanan yang bagus terhadap umat sedarma yang tangkil ke pura kita berharap kepada seluruh masyarakat betul-betul ketika tangkil ke pura ini bisa tertib sehingga konsentrasi melakukan pemujaan terhadap ide sang yang widi terhadap ide betaro bisa-bisa betul terfokuskan dan setelah semua antara napi wasta bakti irago para bakte lan seh ide sang yang widi waso utawi ide betaro sami sampun nyambung nah disanalah akan terjadi sesuatu kedamaian kesejahteraan buat kita selaku umat semua selamat Terima kasih.